Hai co-friends, pada persoalan kali ini, kita akan mencari nilai limit dari x mendekati 2 untuk fx plus gx, di mana kita memiliki modal berupa grafik f, x, dan gx. Kita akan mengingat dua kaedah, yang pertama adalah, limit fx untuk x mendekati a adalah b, jika saat x mendekati a dari kiri dan saat x mendekati a dari kanan, nilai limitnya untuk fx sama, yaitu b. Kemudian, kemudian kaedah yang kedua adalah, jika terdapat bentuk limit untuk x mendekati a fx plus gx, maka limitnya dapat kita sebar ke fx dan gx. Yang pertama akan kita lakukan adalah, mengubah limit x mendekati 2 untuk fx plus gx, menjadi limit x mendekati 2 untuk fx, kemudian ditambah limit x mendekati 2 untuk gx. Setelah ini, kita akan mencari nilai limit masing-masing untuk fx dan gx. Yang pertama adalah, untuk limit x mendekati 2 untuk fx. Maka kita akan mengujinya dari sebelah kiri dan sebelah kanan. Karena di sini sudah tersedia grafiknya, kita perlu mengecek grafiknya. Jadi kita hanya perlu melihat grafiknya saja. Jadi mari kita perhatikan grafiknya. Untuk yang mendekati x sama dengan 2 dari kiri, nilai limit fx-nya adalah 2. Kemudian untuk yang mendekati x dari kanan, nilainya adalah 2 juga, nilai limit fx-nya. Maka limit fx untuk x mendekati 2 hasilnya adalah 2. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita akan mencari nilai limit dari x mendekati 2 untuk gx. Kita akan memperhatikan grafik yang gx untuk saat ini. Kita cari x sama dengan 2-nya adalah di sini. Ini adalah x sama dengan 2, di mana jika kita perhatikan untuk x mendekati 2 dari kiri, maka limit gx-nya adalah 0. Dan untuk yang mendekati 2 dari kanan, limit gx-nya 0 juga. Maka limit x mendekati 2 untuk gx adalah 0. Maka limit fx untuk x mendekati 2 ditambah limit x mendekati 2 untuk gx adalah 2 ditambah 0, yaitu 2. Sampai jumpa di pembahasan soal yang berikutnya. Sampai jumpa di pembahasan soal yang berikutnya.